Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Sukmaraganda, nama saya 2103020106 Saya dari Fakultas Inggris Sosial dan Politik Di program studi administrasi bisnis Di Universitas Jungsatandana, Kupang Dan sekarang saya akan membacakan makalah yang saya buat Tentang Introduction to Sosiology Istilah Sosiology merupakan Hubungan dari dua kata, Sosius dan Logos Artinya masing-masing masyarakat Dan belajar dengan demikian definisi Etymologi sederhana dari Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat Sosiologi adalah ilmu sosial atau perilaku yang Berasal dari abad ke-19 Di Eropa Barat Perhatian utamanya adalah Menemukan dunia sosial, dunia kerja Dan perkembangan masyarakat Dan institusinya Itu tumbuh dari konteks Revolusioner besar Dengan perhatian besar Untuk mengatasi perubahan sosial Gangguan masalah dunia modern Sosiologi mikro mempelajari Aspek mikro manusia masyarakat Yaitu proses dan fenomena sosial Berlangsung pada Sekala kecil Sosiologi makro mempelajari Aspek makro yang struktur Keseluruhannya Fungsi perubahan Pengembangan Dan mempelajari Aspek makro Yaitu Struktur keseluruhannya Fungsi perubahan Pengembangan Dan proses fenomena sosial Pada tingkat skala besar 6 besar Bidang Kejian Sosiologi adalah Organisasi sosial dan teori Sosial perubahan sosial masalah Sosial Sosial proses kelompok Organisasi Dan kontrol Sosial belajar Sosiologi memberi kita pengetahuan Sosiologi imajinasi Cara yang mencernakan Untuk Memahami kekuatan Dan faktor yang mempengaruhi kehidupan Cara yang Kita sebagai individu Kelompok masyarakat Dan bangsa Sosiologi memberi kita Dengan banyak manfaat praktis Dan memberikan kontribusi besar Untuk Sosiologi Untuk masalah-masalah Sosial komporer Penelitian sangat penting Dalam Sosiologi Meskipun Berapa menantang Sosial Situasi ilmu Yang menggunakan Ilmu metode yang memproduksi Menyimpan dan Menyebarluaskan Karya ilmu pengetahuan Tentang masyarakat Dan fenomena sosial Sebuah Tipika Penelitian Sosiologi Mungkin Melibatkan Tujuh langkah Dan setiap langkah Sangat penting Dan Harus hati-hati Diikuti oleh Penelitian standar Dan berkualitas Sosiologi Bukanlah sebuah pulau Itu saling bergantung Satu sama lain Ilmu Dan untuk Materi pelajarnya Kurang Lebih serupa Dengan ilmu-ilmu Sosial Atau perilaku lainnya Seperti Antropologi Psikologi Sosial Ilmu politik Ekonomi Dan geografi Seperti Antropologi Psikologi Sosial Ilmu politik Ekonomi Dan geografi Namun Untuk Itu metode Fokus Unit Analisis Dan Pendekatan Berbeda Disiplin Yang paling Dekat dengan Sosiologi Adalah Sosial Antropologi Mereka berbagai Perkembangan Sejarah Yang serupa Konsep teori Dipedekatkan Walaupun Makan berfokus Pada masyarakat Modern Kualitatif Penelitian Dan Yang terakhir Pada Masyarakat Tradisional Dan teknik Penelitian Kualitatif Konsep Masyarakat Istilah Masyarakat Seperti Berasal Dari kata Lain Sosius Istilah Yang langsung Berarti Asosiasi Kebersamaan Suka Berteman Atau Segala Kehidupan Lupa Konsep Masyarakat Mengajuk Pada Pengelompokan Yang relatif Besar Atau Kolektivitas Orang-orang Yang berbagai Lebih Atau Kurang Umum Dan Budaya Yang Bermedah Menempati Wilayah Geografis Teruntuk Lokalitas Dan Perasaan Identitas Atau Kepemilikan Memiliki Semua Pengaturan Sosial Yang Diperlukan Atau Sendirah Untuk Menopang Dirinya Sendiri Kecenderuan Umum Dan Sosiologi Dalam Meng Polistikai Masyarakat Sebagai Suatu Sistem Dengan Fokus Pada Sifat Masyarakat Terkait Dan Terpadu Besar Pendiri Sosiologi Juga Berfokus Pada Aspek Masyarakat Konsep Konsep Kebudayaan Konsep Kebudayaan Salah Satu Paling Banyak Digunakan Pengertian Dalam Sosiologi Ini Mengacu Pada Seluruh Cara Hidup Para Anggota Suatu Masyarakat Termasuk Apa Yang Mereka Kenakan Kebiasaan Pernikahan Dan Kehidupan Keluarga Seni Dan Pola Mereka Pekerjaan Ucapan Keagamaan Kegiatan Reaksi Dan Sebagainya Maksud Ini Termasuk Barang-barang Material Yang Hasil Konsep Masyarakat Dan Budaya Sangat Penting Untuk Sosiologi Masyarakat Dalam Pengelompokan Otonom Dan Dari Orang-orang Yang Mendiami Wilayah Yang Sama Memiliki Kesamaan Budaya Kepercayaan Adat Istiadat Dan Sebagainya Dan Hubungkan Satu Sama Lain Melalui Reutilitas Intelleksi Sosial Dan Status Dan Saling Bergantung Dan Peran Masyarakat Dapat Dikom Sebagai Memiliki Tingkat Yang Berbeda Tingkat Global Kontilineal Regional Nasional Dan Tingkat Negara Bagian Dan Kelompok Etika Tergantung Pada Berbagai Kategori Masyarakat Dapat Dikalar Fisikin Kedalam Berbagai Kategori Seperti Dunia Pertama Dunia Kedua Ketiga Masyarakat Dan Dunia Keempat Berdasarkan Ekonomi Pembangunan Dan Status Sosial Ekonomi Secara Keburuan Dan Berburu Dan Meramu Pengembalan Agresis Industri Dan Masyarakat Pasca Industri Berdasarkan Suksesi Temporal Dan Mata Pencarian Utama Istilah Budaya Mengacu Pada Seluruh Cara Hidup Anggota Satu Masyarakat Ini Termasuk Apa Yang Mereka Kenakan Milik Mereka Ada Adat Perkawinan Dan Kehidupan Keluarga Seni Dan Pola Kerja Upacara Keagaman Reaksi Dan Sebagainya Budaya Memiliki Berbagai Dimensi Seperti Materi Dan Non Materi Imper Listit Dan Eksplisit Organik Dan Supra Organik Ideal Dan Aktual Dinamis Dan Statistis Dan Terbuka Dan Rahasia Unsur-unsur Penting Dari Kebudaya Meliputi Simbol Bahasa Nilai Dan Norma Penting Lainnya Aspek Budaya Seperti Keagamaan Budaya Etnosure Misme Relatif Budaya Dan Kejutan Budaya Kultural Universal Sosial Alternatif Dan Sosisasi Dan Ketinggalan Budaya Menimpan Dan Memimpin Dibahas Konsep Sosialisasi Sosialisasi Membuat Seorang Menjadi Sosial Dan Manusia Seutuhnya Atau Lebih Tepatnya Ini adalah Sebuah Proses Dimana Individu Belajar Dilatih Dalam Norma Dasar Nilai Keyakinan Keterampilan Sikap Cara Melakukan Dan Bertindak Sesuai Dengan Situasi Sosial Bentuk Kelompok Atau Masyarakat Ini adalah Proses Yang Berlanjutan Berbagai Tahap Sosialisasi Dan Laya Sampai Kematian Jadi Kita Membutuhkan Sosialisasi Sebagai Bayi Sosialisasi Adalah Proses Dimana Organisasi Kelompok Sosial Dan Struktur Masyarakat Dan Kesejahteraan Adalah Dipertahankan Dan Dipertahankan Ini adalah Profesnya Dimana Budaya Keterampilan Norma Tradisi Dan Istiada Dan Lain Transisi Dari Generasi Ke Generasi Atau Dari Satu Masyarakat Ke Masyarakat Lain Sosialisasi Bisa Formal Atau Non Formal Menjadi Ketika Dilakukan Oleh Organisasi Sosial Terbanding Secara Formal Kelompok Dan Lembaga Seperti Sekolah Pusat Keagaman Universitas Media Masa Tempat Kerja Pelatihan Militer Pusat Magang Dan Lain Informal Ketika Dibawa Keluar Melalui Interaksi Sosial Formal Dan Hubungan Di Tingkat Makro Antripribadi Dan Kecil Tingkat Kelompok Sosial Sosialisasi Adalah Seumur Hidup Untuk Tidak Pernah Berakhir Dimana Individu Dlatih Dan Dipasang Ke Dalam Fungsi Normal Masyarakat Dan Kelompok Mereka Manusia Secara Biologis Sekian Dari Saya